Yang menunjukkan bahwa hanya orang yang istiqamah mempelajari pakem agama Islam, mengamalkannya, menda'wahkannya, merupakan hal yang membuat kita semua menjadi orang yang spesial di sisi Allah dan terhindar dari kerugian. Sampai-sampai mengenai surat ini, Al-Imamu Syafiq rahimahullah ta'ada berucap, Seandainya tak ada surat lagi yang turun, yang menerangkan, akan wajibnya mempelajari agama Islam, wajibnya mempelajari pakem Islam, tak boleh acuh, tak boleh tidak tahu, beramal dengannya, menda'wahkannya, dan terus sabar istiqamah dalam hal-hal tersebut, maka surat wal-asri ini sudah lebih dari cukup. Dan sekedar pengingat saja, bahwa sebesar-besarnya pakem agama Islam untuk dipelajari, setinggi-tingginya ilmu agama untuk diamalkan, maka adalah perkara tawheed, perkara la ilaha illallah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan atas hal ini, fa'alam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhambik, ilmu ilah, dan ini perintah dari Allah, ilmu ilah perkara la ilaha illallah, baru kemudian beramal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang terus mempelajari dan mengamalkan la ilaha illallah.